kisah cinta seorang pewaris keluarga Chaebol dengan seorang wanita karyawan hotel. Drakor ini berjudul King The Land. Drama Korea ini bercerita tentang seorang pria yang bernama Bu Won. Dia adalah pria dari keluarga Konglomerat. Dia sekaligus menjadi pewaris dari keluarga Chaebol tersebut. Keluarganya merupakan pemilik perusahaan besar bernama King Group. King Group merupakan perusahaan yang memiliki King Hotel dan berbagai bisnis lainnya. Bu Won dikenal sebagai pemuda cerdas, berwibawa, tapi tidak pandai berkencan. Serta, dia tidak suka melihat senyuman palsu dari orang di sekitarnya. Suatu hari, dia terlibat konflik keluarga yang memperebutkan warisan King Group. Dia pun datang ke King Hotel. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Chon Sarang. Dia dulu adalah orang yang bermimpi bisa bekerja di King Hotel. Dan sekarang, dia adalah salah satu karyawan di King Hotel. Dia dikenal sebagai pribadi yang ceria dan murah senyum. Dia bekerja di hotel tersebut, karena memiliki kenangan indah sewaktu masih kecil. Pertemuan mereka berdua, diawali dengan salah paham. Chon Sarang, menganggap Bu Won adalah pria mesung. Setelah itu, hubungan mereka akan berkembang menjadi kisah cinta romantis. Lantas, bagaimanakah kelanjutan dari kisah mereka? Bagaimanakah keseruan dari drama Korea ini? Demikianlah sinopsis singkat drama Korea, King The Land. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa lagi.